salam hormat kepada yang mulia raja salam hormat kepada yang mulia raja hmm, bagus apakah kalian siap mati untukku? tentu saja, tentu saja baiklah kalau begitu aku menginginkan ribuan tumbal untuk kebangkitanku karena kebangkitan keduaku pasti akan menjadi kebangkitan yang sangat hebat karena jika kebangkitan keduaku berhasil maka aku akan mendapatkan skin famas iblis dan yang kedua aku akan mendapatkan skin scar megalodon max dan untuk mencapai semua itu diperlukan tumbal yang sangat banyak dan jika tumbal itu tercapai maka kekuatanku sepenuhnya akan menjadi yang tak terkalahkan jadi, tunggu apa lagi? cepat, carikan aku tumbal yang banyak baik yang mulia raja baik yang mulia raja aku akan menyusul nanti baiklah kalau begitu ayo teman-teman kami permisi dulu tampaknya satu-satunya tujuanku akan tercapai yaitu menjadi yang terkuat baiklah semuanya dengarkan ini baik-baik tidak peduli dengan cara apapun kalian menumbangkan musuh semua arwah mereka akan aku hisap baik yang mulia raja baik yang mulia raja kena kau nah nih bagaimana orang yang bisa tahu aku disini aromamu terciup dasar manusia tampaknya aura-aura orang yang ada disini benar-benar orang yang sangat baik oleh sebab itu mereka akan menjadi tumbal yang sangat berharga resikat kerja bagus kalian kejam kalian akan menjadi tumbal yang sangat berguna dan oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup kalian lebih baik kalian mati untukku hati-hati yang mulia raja ada yang mengurung dirinya karena takut menjadi tumbal ini bukan masalah bagiku melahap dia sialan kau ya kau ingin mengalahkanku tinjumu tidak berarti untukku apa yang kena lakukan disini para iblis percuma saja kalian tidak ahli dalam menggunakan senjata lagi pula senjata milik kalian tidak bisa menghabisiku kali ini biarkan aku yang mengalahkan mereka yang mulia raja aku serahkan padamu kepala mereka sangat mudah untuk dihancurkan kerja bagus maaf yang mulia salah satu anggota kita tumbang di pertempuran sebelumnya itu benar yang mulia raja apa bagaimana mungkin itu kesalahan saya yang mulia raja kalau begitu kerahkan pasukan zombie dan sedot nyawa manusia itu dan kemudian aku akan menghisapnya untuk dijadikan tumbal untuk kebangkitan kekuatanku baik yang mulia raja kalau begitu kami permisi terlebih dahulu salam hormat kami guru salam hormat kami guru salam hormat kami guru baiklah hari ini adalah hari latihan kalian tepat yang ketujuh bulan dan oleh sebab itu aku ingin melihat sendiri kemampuan kalian dalam menggunakan tinju kalian dimulai dari kamu maju baik guru ini dia teknik tinju yang sudah aku latih selama tujuh bulan ini dan kamu cuma bisa menguasai itu itu benar guru baiklah kalau begitu push up baik guru satu dua tiga baiklah surat cukup terima kasih guru baiklah berikutnya kamu saya guru ya saya sudah bisa menggunakan double stick benarkah tunjukkan warah puru 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 apa-apa nih tuh kamu pakai baju karate tapi malah pakai double stick push up baik guru satu dua tiga empat sudah cukup tapi saya pengen seperti Hayato guru dia bisa menguasai teknik alam kenapa kau memberitahunya benarkah tunjukkan teknik alammu itu Hayato baik haduh push up kamu hampir mencelakai gurumu maafkan saya guru tapi itu adalah teknik yang bagus benarkah ya tidak semua orang punya kemampuan itu baiklah mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini guru akhiri selamat siang selamat siang guru selamat siang guru selamat siang guru jangan lupa kita akan berperang melawan para zombie jadi ikuti aku baik guru apa kita akan melawan para zombie itu benar zombie-zombie sudah mulai meraja rela di bermuda ini kita harus menghentikannya let's go baik anak-anak keluarkan semua teknik yang sudah kalian pelajari baik guru tinju mereka sekuat tenaga tapi jumlah mereka terlalu banyak guru oh tidak guru sudah tumbang nah nih sialan kalian sialan bagaimana mungkin ini bisa terjadi tolong aku sialan menjauh dari guruku tampaknya tinju kita tidak efektif untuk mengalahkan para zombie ini Hayato kau benar kita butuh senjata yang kuat oleh sebab itu aku akan mengalihkan perhatiannya kau bawa mayat guru pergi sialan kenapa bisa begini jumlah mereka sangat banyak kau benar ini sudah tidak terkendali lagi tapi yang sangat aku sayangkan guru telah tiada oleh sebab itu jangan diam saja gunakan senjata baiklah baiklah tampaknya kalian masih mengendalakan tinju kalian di zaman peperangan ini sialan kau banyak bacot mati senjata kau ya lihat ini kau tidak akan bisa mengalahkanku sialan kau habislah kau baiklah bagaimana kondisi di dalam tubuhnya wukong tampaknya dia tidak terluka cukup parah beruntung kita datang tepat waktu untuk menyelamatkannya siapa kalian apa yang kalian lakukan pada tubuhku hei tenanglah kami bukan orang jahat makhluk apa ini nah nih bagaimana mungkin dia bisa berubah menjadi rumput heh kau mengejekku ya tenangkan dirimu kids ha hiya hmm untung ada perisai nah nih kenapa kalian mempunyai kekuatan-kekuatan yang aneh aduh jelaskan moko heh baiklah pertama-tama kau harus tenang terlebih dahulu yang jelas kami bukan orang jahat ya itu bener kami bukan orang jahat jadi apa kalian kami adalah para hero bermuda dan kami sempat menyelamatkanmu dari gumpulan pada zombie itu lalu kenapa kau menyelamatkanku dimana teman-temanku mereka semua telah habis dimakan dan hanya kau yang selamat tapi kenapa kau menyelamatkanku karena kau memiliki kekuatan yang spesial yaitu kekuatan membangkitkan sesuatu dari dalam tubuhmu maksudmu haduh ken ini ya itu benar dan jika kau terapkan itu pada senjata maka kau bisa membangkitkan senjata yang baru senjata yang baru ya contoh skar megalodon ini kau bisa mengubahnya menjadi skar yang lain benarkah ya oleh sebab itu kita perlu mencobanya bagaimana kau bisa yakin aku bisa melakukannya aku sudah melihatnya dari caramu bertarung jadi itu tidak mungkin gagal jadi fokuskan pikiranmu maka kau bisa membangkitkan skin senjata baru baiklah akan kucoba perlu kau ingat kau harus melakukan teknik pemanggilan senjata baru di saat bulan menutupi matahari apakah kau mengerti baiklah saat terjadi gerhana bukan ya baiklah akan kucoba teknik pemanggilan skar cahaya bulan apakah apakah ini berhasil ya kau berhasil wah dia berhasil kerja bagus itu adalah skin senjata skar yang terbaru yaitu skin skar cahaya bulan benarkah ya dengan senjata itu kau bisa mengalahkan para iblis itu ya kami mengandalkanmu baiklah aku akan mencoba senjata ini terlebih dahulu aku merasakan ada keberadaan musuh di luar oh tidak tampaknya insting dia meningkat kau benar itu dia hei pencuri kalian ingin mencuri mobil ini kan alamak kita ketahuan habisi mereka rasakan ini wah luar biasa kau bisa mengalahkan para penjahat itu heh tampaknya instingku sudah meningkat dan senjata skar cahaya bulan suci ini ini benar-benar keren kalau begitu bisakah kau mengalahkan para iblis itu akan aku coba kau pasti bisa ya kau pasti bisa baiklah mari kita coba baiklah apakah kalian semua sudah siap tentu saja kami selalu siap hei para iblis aku temukan kalian disini nani siapa manusia itu itu benar siapa kau aku adalah hayato dan aku yang akan mengalahkan kalian disini nani bocah itu bisa bisa memanggil gerhana bulan dan ini adalah skar cahaya bulan suci yang akan mengalahkan kalian dia pikir dah lah sakit banget ayo bangkit kembali anak buahku kau pikir walaupun kau bisa membangkitkan mereka tapi mereka tidak bisa mengalahkanku sialan kau rasakan ini kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu kalau begitu bagaimana dengan bela diri aku tidak akan membuang waktu lagi itulah kekuatan skar cahaya bulan suci selamat menikmati